Oke, kita lanjutkan Interval kurva naik atau interval kurva turun Diberikan fungsi fx Kita masih menggunakan fungsi yang sama ya 2 cos, 2 x kurang Di per 3 kurang 1 Dengan batas x-nya dari 0 sampai 360 derajat Tentukan interval kurva naik atau interval kurva turun Nah, ini cara menyelesaikannya adalah Sama seperti yang sebelumnya Cari dulu turunan pertama, baru sama dengan 0 Baru kita mendapatkan himpunan penyelesaian yang nilai-nilai x-nya Oke, mungkin Bapak akan tunjukkan lagi Nah, jadi kita punya kan tadi Jadi langkahnya sama percis ya Seperti yang ini Nah, ini hanya sampai sini Nah, hanya sampai situ Jadi sampai kita benar-benar mendapatkan HP Oke, kemudian kita tulis terlebih dahulu mungkin yang diperolehnya ya Jadi kita punya HP Dari yang sebelumnya itu adalah 30 derajat koma 210 derajat koma Berapa lagi? Oh, 120, sorry 120 dulu Yang terkecil dulu 120 derajat Kemudian 210 derajat 210 sama 300 Nah, sama ya Untuk langkahnya seperti yang tadi Nah, kemudian kita buat garis bilangan Kita buat garis bilangan Nah, batasnya itu kan kita punya disini ada akar 0 Mulai dari 0 Kemudian ini 30 Derajat Oke, bisa ini 120 derajat Kemudian ini 210 derajat Ini 300 derajat Oke, katakanlah ini 360 derajat Kita akan menentukan fungsi naik dan fungsi turun Atau interval kurva naik atau interval kurva turun Oke, nah langkah selanjutnya adalah Kita ambil sembarang disini sembarang derajat gitu ya Antara mungkin 30 dan 120 Kira-kira ngambil disini X-nya berapa nih Nah, katakanlah kita ngambil X Misalkan sama dengan berapa? 90 masuk ya 90 derajat Kalau yang ini kita akan ngambil X sama dengan Berapa? 180 ya Derajat Gitu aja ya mungkin Kalau yang disini kita bisa ngambil X sama dengan katakanlah 270 derajat Ini bebas ya sebenarnya Nah, untuk yang disini berarti X sama dengan 330 derajat Oke, katakanlah seperti itu Nah, kita masukkan nilai X yang akan kita uji ya Disini adalah menguji Nah, jadi si C-nya itu Nah, yang disini misalkan pada selang AB Jadi ABT misalkan ini A-nya, ini B-nya Nah, C-nya yang kita ambil itu adalah yang ini Gitu Jadi titik nilai X yang diantara A sama B Itu maksud dari yang ini nih Maksud dari yang luar langkah dua gitu ya Oke Baru kita harus tahu dulu Tadi turunan keduanya itu apa Kita intip dulu kan turunan pertama Turunan pertama, sorry Turunan pertamanya itu tadi kita punya sama dengan Min 4 Sin Ya 2X Dikurang Di pertiganya kita ubah dulu menjadi 60 derajat Kemudian disini dikurang 1 Nah, kita cek Ya, benar ya Sin Oh, nggak ada kurang satunya, sorry Ini nggak ada kurang satu Nah, gitu Nah, itu turunan ke dua Nah, masukin Jadi ketika misalkan kalau X-nya sama dengan 90 derajat Maka masukin ke turunan pertama Ke fungsi yang turunan pertama Kemana? Kesini Nah, ikutin X-nya ganti dengan 90 derajat Berarti disini F Aksen 90 derajat Sama dengan negatif 4 Kali sin 2 kali 90 derajat Kemudian Oh, sorry Dikurangi 60 derajat Kira-kira berapa Yaudah Sama dengan Min 4 kali Sin 180 Dikurang 60 Jadi 120 120 derajat Itu Positif ya Sin-nya ada di kewadaan 2 Berarti 4 kali Sama aja dengan 180 Kurang 120 60 Berarti 60 berapa? Setengah akar Setengah akar 3 ya Oke, setengah akar 3 Katangala berarti disini Setengah akar 3 Oke, maka kita punya disini Core-core Jadi min 2 akar 3 Oke Ini kan nih Negatif Ya kan? Berarti disini kita Kasih pembatas 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 Nah, ini berarti negatif Sudah Sekarang ambil yang 180 Jadi untuk X Sama dengan 180 Derajat Maka F Aksen 180 derajat Itu sama dengan Min 4 Sin 2 Kali 180 Derajat Dikurang 60 Derajat Jadi kita punya disini Min 4 Kali Sin 360 Dikurang 60 Jadi 300 Ya 300 derajat Sin 300 Itu negatif ya Berarti min 4 Kali Sama aja dengan Negatif Sin 60 Juga sama Berarti disini Setengah akar 3 Maka Core-core Jadi positif ya Positif 2 Akar 3 Berarti ini yang Yang positif Ini yang negatif Berarti Ini yang positif Nah dan Biasanya Ini selalu Selang-seling Jadi Sebetulnya Tidak usah Tidak perlu Dicek Keseluruhan Ini akan selalu Negatif Positif Ini pasti negatif Ini pasti positif Jadi Kita punya disini Untuk Interval Kurva naik Atau interval Kurva turun Berarti ini Setelah negatif Dari sini Berarti positif Nah Kita bisa Membagi 2 Membagi 2 Disini Kesimpulannya Jadi untuk Interval Kurva naik Sesuai dengan Yang disini Definisi bahwa Jika F Aksen C Lebih besar dari 0 Positif Maka kurva F Naik Pada selang Akomor B Jadi cari yang positif Cari yang positif Berarti tinggal Ditulis saja Yang mana dan mana Yang ini ya Di 0 Antara 0 dan 30 Berarti 0 derajat Kurang dari X Kurang dari 30 derajat Koma Mana lagi yang positif Berarti antara 120 derajat Sampai 210 derajat 120 derajat X Kurang dari 210 derajat Ada lagi yang positif Berarti dari Berarti dari 360 300 derajat 360 Itu untuk interval kurva Naik Ada juga interval kurva turun Kurva turun ya Berarti kalau turun Sesuai definisi ya Kurang dari 0 Si F aksen C Berapa saja Seperti yang 30 dan 120 derajat Terus yang 210 Oh bukan 120 120 Ini 210 sampai 300 200 derajat 200 derajat Ada 2 Sudah Berarti interval kurva naiknya Ada 3 Interval kurva turunnya Ada 2 Kita lihat ya Yang naik bener gak Ada 3 Gambarnya tadi Yang ini kan Kurva naiknya bener Yang tadi Dari Mana kurva naiknya Sorry Tadi tuh 0 sampai 30 Katanya Sampai 30 Dari sini ke sini Naik kan Warna merah Supaya sama ya Sini kan naik Kemudian dari ini Dari 120 kan Dari 120 Katanya Sampai 210 Lihatnya X Berarti dari sini Sampai sini Itu yang naik Bener ya 120 sampai 210 Dan 300 360 Tuh Dari 300 disini Ke 360 Itu naik Fungsinya gitu Kalau yang turun Berarti Ini yang turun Berarti dari 30 Lihat X nya 30 Sampai Ini turun Sampai 120 Kemudian dari 210 Turun Sampai 300 Bener ya Sesuai ya Nah itu Jadi itu cara menentukan Interval kurva naik Atau interval kurva turun Oke Baik selanjutnya Kita akan menentukan Titik belok Nah kalau titik belok Itu berarti Tadi yang mengubah Cekung Fungsi cekung ke bawah Menjadi cekung ke atas Atau sebaliknya Dan ini berkaitan dengan Aplikasi dari Turunan kedua Suatu fungsi Nah jadi kita memang harus Mengetahui Turunan kedua Dari fungsinya terlebih dahulu Oke Kita punya efeksi nya itu Berarti turunan pertamanya Tadi Kita punya berapa Min 4 Sin 2x Dikurang V per 3 Nah ini kan turunan pertama Kita cari turunan kedua Berarti F double aksen Sama dengan Oke Min 4 Turunan sin jadi cos Ini tulis lagi Kemudian dikalikan dengan Turunan yang di dalamnya Itu dikalikan dengan Nah dikalikan dengan 2 Jadi kita punya F double aksennya itu Min 8 Cos 2x Dikurang V per 3 Oke Nah lihat disini Langkahnya Yang pertama adalah Kita buat Turunan kedua Sama dengan 0 Untuk menentukan Menentukan Kecegungan Batas kecegungan Oke Langkah selanjutnya adalah Tinggal F Double aksen X Itu harus sama dengan 0 F double aksen X nya Kita udah punya Min 8 Cos 2x Dikurang V per 3 Sama dengan 0 Min 8 nya pindah ruas Jadi kita punya Cos 2x Dikurang V per 3 Sama dengan 0 bagi Min 8 0 Nah Cos berapa yang hasilnya 0 Nanti kita punya Cos 2x Dikurang V per 3 Nah ini sama dengan Cos Cos berapa Yang hasilnya 0 Cos 90 90 Derajat Nah Berarti kita disini Menggunakan Rumus Dari Cosinus Persamaan Cosinus Yang pertama berarti Rumusnya kita punya 2x Semuanya yang di dalam Cos Sudutnya V per 3 Sama dengan Ini sama Berarti 90 Derajat Ditambah K Kali 2 V 2V itu 360 Derajat Langsung saja Berarti disini 2x Dikurang Berapa 60 Derajat Sama dengan 90 Derajat Ditambah K Kali 360 Derajat Si Min 60 Pindah ruas Jadi kita punya 2x Sama dengan 9 Tambah 60 150 Derajat Ditambah K Kali 360 Derajat Ini dibagi 2 Berarti disini X Sama dengan 75 Derajat Ditambah K Kali 180 180 Derajat Itu yang pertama Ada lagi yang kedua Rumus Yang Cosinus Berarti Atau 2x Dikurang V per 3 Sama dengan Ini min Berarti min Dari yang 90 Derajat Min 90 Ditambah K Dikali 360 Derajat Kita punya disini 2x Dikurang 60 Derajat Sama dengan Min 90 Derajat Ditambah K Kali 360 Derajat Maka Kita pindahkan Min 60 Sehingga menjadi Min 30 Derajat Ditambah K Kali 360 Derajat Dibagi 2 Maka X Sama dengan Min 15 Derajat Ditambah K Kali 180 Derajat Jadi kita punya Disini 2 rumus Yang akan kita tentukan Nilai X Yang pertama Yang ini Yang kedua Yang ini Oke Seperti biasa Kita buat garis Membatasnya Terlebih dahulu Nah Baru Kita uji Untuk Kak Sama dengan 0 Maka X yang pertama Sama dengan 75 Ditambah 0 Kali 180 Derajat Maka disini Sama dengan 75 Derajat Ya Ini benar Oke Itu masuk ya Kemudian Kalau yang Keduanya Atau Sini berarti X Sama dengan Min 15 Derajat Ditambah 0 Kali 180 Derajat Berarti ini Sama dengan Min 15 Derajat Ini gak Masuk Jadi yang Masuk Ini Untuk yang K sama dengan 0 Kemudian Kalau K sama dengan 1 Ini berarti K sama dengan 1 Maka X nya Sama dengan 75 Derajat Ditambah 1 Dikali 180 Derajat Jadi kita Punya disini 255 Iya Benar gak 255 Benar ya Ini berarti Masuk Kalau yang ini Berarti X Sama dengan Min 15 Derajat Ditambah 1 Dikali 180 Derajat Tinggal 180 Derajat Dikurangin 15 Jadi disini Kita punya 165 Derajat Ya Oke Berarti itu Masuk Dua-duanya Kita Tandain aja Ini checklist Ini checklist Oke Kita lanjutkan Kemudian Untuk K sama dengan 2 Untuk K sama dengan 2 Maka X disini Sama dengan 75 Derajat Ditambah 2 Kali 180 Nah ini Sudah melebihi 360 Derajat Jadi Tidak akan Termasuk Tapi bagaimana Dengan yang ini Seperti ini Masuk Di Min 15 Derajat Ditambah 2 Dikali 180 Derajat Berarti sama dengan Min 15 Derajat Ditambah 360 Derajat 360 Dikurangi 15 saja Berapa 345 Derajat Benar Benar ya Nah berarti itu Masih masuk Berarti hanya Ada berapa yang masuk Ada 4 Sehingga kita punya Disini HPnya HP untuk X Dari yang terkecil 75 Derajat Koma 165 Derajat Koma 255 Derajat Koma 345 Derajat Nah gitu Ya Untuk menentukan Himpunan penyelesaian Oke kita lanjutkan Nah setelah kita dapat nilai X Maka kita cari nilai Y Karena kan kalau titik harus X Koma Y Nah maka masukin Ke dalam fungsi awalnya Berarti Kita akan memasukkan ke dalam fungsi awal ini Nah ganti X X nya dengan Yang sudah diketahui Berarti disini untuk X Untuk X sama dengan 75 derajat Maka disini F75 nya Ganti X nya dengan 75 Berarti 2 dikali Cos 2 dikali 75 derajat Dikurang 60 derajat Dikurang 1 Maka sama dengan 2 dikali cos 150 Dikurangi 60 Berarti 90 derajat Dikurangi 1 Berarti 2 dikali 0 dikurang 1 Dikurangi min 1 Titik yang pertama Berarti kita punya disini Ada 75 derajat Min 1 Kemudian Ini karena fungsinya fungsi Apa namanya Masih fungsi Tiga nomornya Yang sederhana Maka Sebenarnya untuk titik belok Disini Kita cukup menentukan Y nya 1 saja Itu kan min 1 Berarti otomatis Yang lainnya juga sama Sehingga kita bisa mengimpulkan Bahwa titik Nah belok itu ada 4 Yang pertama 75 derajat Min 1 Yang kedua 165 derajat Min 1 Yang ketiga 255 derajat Min 1 Dan yang keempat 345 derajat Min 1 Nah ini berarti ada 4 Kita lihat ya 75 165 255 345 Benar ya 75 ya kan Ini 75 Min 1 Ini 165 Min 1 Ini 255 Min 1 Ini 345 Min 1 Nah jadi titik beloknya ada 4 Tadi Ya oke Sit Nah kemudian Kita lanjutkan Untuk menentukan selang Atau interval kecekungan Nah ini memang Untuk kecekungan ini Apakah cekung Ke bawah Bentuknya Apakah gini Cekung ke bawah Atau bentuknya ke atas Smile Itu cekung ke atas Nah diperoleh dari sini Yang pertama tadi langkahnya sama Cari batas kecekungan dulu Dengan Mencari F double Aksen X sama dengan 0 Nah berarti Sampai ke tahap yang Sama Sampai ke tahap yang HP Di sini Ya Sampai ke tahap yang HP Berarti ada 4 Di sana Nah kita tulis kembali aja Mungkin di sini Untuk HP Untuk Sorry Untuk HP yang diperolehnya Jadi di sini ada HPnya itu 75 derajat 165 derajat 255 derajat Dan 345 Kita cek lagi Kalau tidak salah Ada benar ya Oke Nah baru Seperti biasa Kita buat Ini sama hanya Seperti Cara menentukan interval Fungsi naik dan turun Tapi bedanya kan ini Menggunakan Turunan kedua Untuk kecekungan Fungsi Oke Maka kita punya di sini Katakanlah di sini Nol Kemudian di sini 75 derajat Di sini 165 derajat Di sini 255 derajat Di sini 345 derajat Dan di sini Kan sampai 360 derajat Oke Kita biasa Ambil Ini titik Misalkan kita mau Nyari X Sama dengan Katakanlah 30 derajat Kemudian Untuk yang ini X Sama dengan 90 derajat Ini X Sama dengan 180 Menanggap Ini TX Sama dengan 270 derajat Ini TX Sama dengan Berapa Nah nanti Ini boleh juga sih 300 Gak ada ya Ya udah Sampai-sampai dulu aja Tapi di sini ada Berapa daerah Sebenarnya Aja Ini 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 Ya tentukan Biasa positif Negatifnya Nah masukinnya Kedalam Yang Turunan ketiga Eh sorry Turunan ke Turunan kedua Kita kan punya Tadi turunan Keduanya itu X double aksen X nya itu Sama dengan Min 8 Cos 2X Min V per 3 Benar ya Kita cek lagi Nah ya benar ya Oke Kita masukin Kedalam ini Jadi Masukin Sinilahnya Kata kalah Untuk X Sama dengan 30 derajat Maka F double aksen 30 derajat Itu sama dengan Min 8 Cos 2 Kali 30 derajat Dikurangi 60 derajat Maka disini Maka disini Sama dengan Min 8 Kali Cos 60 Dikurangi 60 Cos 0 derajat Berarti Min 8 Kali 1 ya Min 8 Berarti ini Negatif Nah kalau negatif Berarti itu Kurang dari 0 Berarti ini Jika F double aksen C nya itu Kurang dari 0 Maka F nya cekung Ke bawah Gitu Ya itu Cukup ke bawah Nah kita tes lagi Satu lagi Sebenarnya ini Cukup 2 aja Kita ceknya Jadi yang kedua Untuk X Sama dengan Kata kalah 90 derajat Maka F double aksen Add double aksen 90 Langsung Saya ganti X nya Dengan 90 derajat Sama dengan Min 8 Cos 2 Kali 90 derajat Kemudian Dikurang 60 derajat Sama dengan Min 8 Cos 180 Kurang 60 120 Derajat Berarti Nilai Cos nya Negatif Negatif Sama saja Dengan Cos 60 Itu setengah Berarti 8 bagi 2 4 Nah ini berarti Nilai Cos Nah sudah Ini biasanya Negatif Positif Negatif Positif Negatif Oke Berarti kita bisa Menentukan Selang Interval Nah Selang Atau interval Interval Kurva Cekung Kebawah Kurva Cekung Kebawah Kalau cekung Kebawah Cari yang Add double Aksen nya Kurang dari Kurang dari 0 Berarti yang mana Saja Kalau yang Kebawah Berarti yang ini Antara 0 75 0 Kurang dari X Kurang dari 75 derajat Kemudian Cari lagi Nah ini Daerah ini Berarti yang Negatif 165 derajat Oke Sampai 555 derajat Lagi 345 derajat Negatif Berarti Kurang dari 360 derajat Kemudian Ada lagi Interval Lupa Cekung Ke atas Kalau cekung Ke atas Berarti Yang Lebih besar Dari 0 Atau yang Positif Yang mana Aja Berarti Dari 75 Sampai 165 Kemudian Dari 255 Sampai 345 Derajat Ada 2 Oke Jadi Cukup Interval Kurang Cekung Ke bawah Sekian Interval Kurang Ke atas Sekian Kita lihat Berarti yang Ke bawah Ada 3 0 75 165 0 Sampai 75 Yang Cekung Ke bawah Benar Cekung Ke bawah Dari Sini Kita Hapusin Hapusin Dulu Nah Ini kan Nah Cekung Ke bawah Sampai Sini Nah Sampai 75 Kalau Cekung Ke atas Dari 75 Sampai 165 Cekung Ke bawah Lagi 165 Sampai 255 Kemudian Yang Cekung Ke atas Dari Ini Sampai Nah Nanti 345 Sampai 60 Cekung Cekung Ke bawah Nantinya Kalau kita Teruskan Jadi Kalau Cekung Ke Mana Ke bawah Itu ada 1 2 3 Ada 3 Cekung Ke bawah Ada 3 Kemudian Cekung Ke atas Ada 2 Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Atau Mungkin Kita Lihat Tidak Ngeh Nah Kita Coba Ini Perkecil Masukin Ke Yang Selanjutnya Nah Ini Masukin Ke sini Kita Lihat Sesuai Dengan Yang Kita Peroleh Atau Tidak Nah Bisa Dilihat Kita Lihat Energa Ini Hasil Yang Kita Peroleh Itu Berarti Yang interval Cekung Ke atas Itu Dari 75 Bener Kan 75 Sampai Ini Ini Lembahnya 165 255 Sampai 245 Gitu Ya Dan Yang Tadi Cekung Kebawah Itu Yang Kurang Dari 0 Oke Itu Anak-anak Mudah-mudahan Bisa Dipelajari Kembali Nah Coba Nanti Latihannya Ya Untuk Soal Yang Tipenya Sama Mudah-mudahan Bisa Oke Terima Kasih Kita Akhir Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai